Sementara itu, pemerintah PDM Pirta Pinang, Kota Pangkal Pinang akan melakukan penataan internal dan mengejar pelanggan untuk meningkatkan pendapatan dan menyelesaikan permasalahan PDM Pirta Pinang. Kali ini disampaikan oleh pejabat sementara PDM Pirta Pinang, Zunyar Nangcik, usai menerima SK yang diberikan oleh Sekda Kota Pangkal Pinang, Radmida Dawam. Disampaikannya, pihaknya belum dapat target yang penting di tahun ini, namun pihaknya akan melanjutkan program-program yang sudah ada, dan ke depan tentu saja akan melakukan beberapa kerjasama kembali dengan pelindung, rumah sakit, hotel, dan perumahan. Tidak hanya itu, untuk tahun ini, untuk sambungan MBR juga akan tercapai, sehingga diharapkan untuk 6 bulan ke depan bisa menyehatkan PDM untuk lingkungan di perusahaan, baik gaji yang selama ini tertunda, serta penyelesaian beban hutang PLN yang hampir mencapai lebih kurang Rp360 juta. Dirinya mengharapkan air di Jembatan 12 juga dapat digunakan menjadi sumber air baku, di mana dari pengolahan pedindang, saat ini debit air 60 liter per detik, dengan jumlah pelanggan Rp3.780. Sementara itu, PDM sudah memiliki dua pengolahan air baku, satu di penindang dan satu lagi di bacang, dengan debit air 48 liter per detik, sehingga total 110 liter per detik yang dihasilkan. Mereka yang kaya-kaya positif kita teruskan, kemudian yang kurang ini kita stop. Yang jelas program kami ke depan, kami lagi ada proyek Hiba, jadi kami lagi harus mengusiasikan program pemerintah ini dalam hal ini, kita dapat bantuan APBN sebanyak Rp710 juta dalam bentuk sambungan rumah Rp390.000. Itu program dekat yang sedang kami lakukan, kebetulan memang pas 390 sambungan rumah, pas kami ditunjuk di PJS, program ini pun lagi sedang berjalan. Ditambahkan Zuniar, pihaknya juga akan merapikan data pelanggan yang sudah dihentikan, baik di administrasi serta di lapangan, karena ada lima pelanggan tercatat di Bukit Intan, namun ia memakai puluhan rumah. Untuk itu, saat ini sedang dilakukan pembenahan.